selamat menikmati selamat menikmati bulan September tepat pada tanggal 2 September dan bertepatan pula dengan 2 Muharram 1441 Hijri semoga menjadi awal yang baik dan semakin hari semakin baik karena orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin orang yang merugi adalah orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan Alhamdulillah minggu yang lalu kita tidak berjumpa dengan Moli pak kangen kayaknya dengerin celotenya si Moli ya tapi lalu dulu hari ini Allah pertemukan kita dengan Moli dan juga Kak Yayat sebelum Moli bercelote tentunya Darah mau menyapa Kak Yayat dulu Assalamualaikum Kak Yayat Waalaikumsalam Kak Darah gimana kabarnya Alhamdulillah Kak Darah gimana udah sehat Alhamdulillah aduh ini mau mocemu nih Kak sabar-sabar eh sehat Alhamdulillah aktivitas semoga makin makin reme makin sibuk makin capek tapi insya Allah menjadililah Amin bukan hanya lelah tapi menjadililah iya eh harusnya kemarin kita udah aku ngaji tanya istri ini harusin Moli ya kayak ini seharusnya seminggu kemarin kita eh kesiaran bareng cuma minggu lalu kita ada trouble ya eh kebetulan darahnya juga lagi kurang fit dan Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi kita bisa jumpa lagi bisa sharing-saring bareng lagi dan tentunya juga dari bisa kembali sama Moli dan tahu kami tradisi hari ini tuh ada yang spesial dari Moli ada yang berbeda ih jadi malu ih ngasih itu dong katanya tadi gak sabar ngomong ih malu maka cara Moli mau kemana sih kesel banget sih nampilannya hari ini colek-colek keren kan aku kak iya tuh coba lihat iya tahun baru tahun baru tahun baru Islam Moli ikutan kemarin ikut aku aku lihat itu kak apa tuh aku aku jalan loh dari Monas jalan dari Monas iya sampai HI sampai HI terus keren dari sini ke jalan ke Monas enggak jangan jauh ngapain ikut ngapain kesana itu ada ada kanapal keren kak keren keren ini Jakarta Utara menang gak kak oh masya Allah iya keren ya karena gak ikut jangan bilang-bilang bilang aja aku ikut oh gitu iya acaranya apa aja disitu rame ya rame banget sama kayak di Isami kemarin rame ya kak aku lihat dari Facebook kamu gak kesini aku ada acara kak iya malu deh iya 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 kalau enggak kalau enggak ada acara gak bisa beli baju baru 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 kaosnya baru iya dong terus tanah baru sepatunya masih yang lama iya tau nih kabelin ya kak nanti aku belinya ukurannya Molly susah sih soalnya disini ukurannya anak manusia semua gak ada anak monyet ya gitu pokoknya aku minta beli juga sepatu paru tahun baru sepatu paru ini juga topi paru kak tuh ya tuh baru kan iya baru baru ngincem kita lihat karena kalau kemarin luar biasa karena masyarakat menyambut tahun baru iya subhanallah ya kayak tahun baru nasional ya itu yang harus kita itu kak kita pertahankan harus lebih bagus programnya keren kebetulan aku ikut pawai kak jalan kita dari Mona sampai HI sama anak-anak gak kerasa kalau rame-rame pulangnya bingung mau ambil motor gimana ini aduh tapi seru keren-keren abis pokoknya tahun ini spesial tahun baru 1441 hijriya iya betul memang harus seperti itu ya bukan hanya tahun baru masehi yang dimeriahkan gitu ya tapi juga kita sebagai seorang muslim juga harus menyambut tahun baru bahkan harus lebih meriah lebih meriah lagi semangat betul lebih euforianya dibandingkan dengan tahun baru masehi keren kak walaupun gak ada bakar-bakaran tuh ya gak ada bakar-bakaran gak ada itu aku berasa 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 di kampung gitu ya ada pawai obor sekarang dimana-mana ya bukan hanya di kampung bukan cuma di tengah kota kemarin tuh dimona sampai hai tapi di seluruh saya lihat tuh di setiap kelurahan ada di RW itu ada semua serentak malam itu jalanan macet tertutup dengan pawai kita berarti syiar kita berhasil kak alhamdulillah semoga terus ditingkatan betul mudah-mudahan tahun depan Moli ikutannya oke siap Moli sih siap aja yang megang begini keringetan dalamnya iya Moli Moli kemarin hari sabtu hari minggu weekend kemana aja Moli aku aku gak kemana-mana kak di dalam tasnya Moli aku ditinggalin Kak Yaya tuh yang kemana-mana waduh iya liburan ini diisi apa nih Moli dan Kak Yaya kalau Moli ngapain aku mah seperti biasa nungguin Kak Yaya paling bobo dalam tas iya kalau aku sih alhamdulillah sabtu itu kita kemana ya Moli kata mikir lah kelak banget ya kebetulan hari minggu ada seminar lumayan jauh di Tangerang tangsel hari sabtu kemana sih aku lupa ya mikir makanya pikun itu kelak banget ya pokoknya sabtu minggu itu ada acara oh iya sabtu aku ada raker kak raker dari RPPTKA BKPRMI keren loh sekarang punya program yang bagus-bagus di tahun berikutnya mudah-mudahan raker yang kemarin menjadi tolak ukur agar lembaga kita semakin baik lagi gitu kak Moli gak nanyain Kak Dara mikirnya ngapain aku tau apa paling sama si ade bayi iya kalau mama kalau punya ade bayi ya pasti kualiti tanya sama anak-anak kan aku tau kita jaysa jangan ditanya udah tau gitu ya tapi itu seru tau Moli lihat perkembangannya disitu ya Kak nanti Moli gak tau sih perasaan aku perasaan apa kak ya Allah sempat aku gak tau kak coba kakek Moli hari ini kaya katanya mau cerita Moli tau gak temanya apa cerita kak ya iya cerita kesini mau ngapain kalau bukan cerita kak bosen kak bosen kak bosen sama Moli atau Moli mau nyanyi dulu nyanyi dulu ya nyanyi apa ya nyanyi ini kak jangan yang kemarin oh udah tau itu ya kemarin gak tau ya iya gak tau ih aku mau tanya Kak Dara apa tuh Kak Dara tau gak bulan-bulan hijriah oh bulan-bulan hijriah tau tau coba Moli apa gak iya apalah coba dong Kak Dara dulu ih Moli dulu ih kakak dulu lah Kak Dara nanti baru aku terusin ah gak tau ya gak tau ya masa gak tau kalah sama aku iya udah coba hafalin nih aku tau ya coba sebutin yang pertama apa Kak kasih bocoran ih aku dikasih bocoran katanya tau Kak yuk sebutin tadi yang pertama pertama apa oh satu satu apa ya itu aku lupa saya minta aja saya kasih tau gak apa ya ada yang kasih tau gak itu kasih tau kayak itu lewat inbox apa itu kolom komentar gitu kasih tau aku iya masa minta kasih tau sama minta jise kayak Moli tau aja hafal gak apakanya dikit-dikit ya aku coba nih ya satu Muharrem iya iya kan binter kan Moli iya tau lah dua dua itu namanya tetangganya Kak Yaya itu aku nampak tetangga aku dibawa-bawa iya namanya sama apa apa itu lho kak yang namanya setangga kakak yang di belakang siapa pak siapa itu safar safar ya safar pakai ve safar kalau safar itu orang Sunda kalau kita bilangnya safar iya itu safar terus apa lagi rabiul awal kak Tarek tau gak di rabiul awal ada sehari bersejarah ada apa rabiul awal itu adalah bulan istimewa karena di bulan itu Nabi Muhammad terlahir ke dunia eh betul masya Allah kaget beneran itu kaget ya kak ya Allah jadi contohnya capot boleh yang suka gak gitu gak boleh gitu ya kakak manggap ya kak manggap manggap lagi kemarau udah bisa bilang rabiul awal terus iya terus karabiul awal habis awal ada akhir tadi rabiul akhir terus sumadil ula sumadil akhir ajab saqpan iya aku betul tau kak ramadhan betul nah ini dia kalau bulan ramadhan aku suka kenapa soalnya job aku banyak ya Allah kirain suka karena puasa karena jobnya banyak iya kalau puasa tuh kak berkah ya alhamdulillah berkah nanti bisa dapet baju paru lagi beli beli koko ya iya nanti aku beli koko ya kak iya aku bukan koko aja aku beli kiki juga aku beli kiki kiki halah kiki pasti kiki terpesona kenapa ini lihat penampilan baru aku hai kiki masya Allah kiki udah punya baju kiki udah pake baju sekarang iya pake gaul ini cantik sekali masya Allah terus terus apa tadi sampe ramadhan iya ramadhan terus abis ramadhan tuh sawal iya lebaran kan iya terus habis sawal zulkoida iya pinter tuh aku ya kak iya iya pinter ya muji sendiri abis zulkoida satu lagi tuh yang kemarin potong hewan kurban apa bulan bulan zulhicha iya tepuk tangan dong aku kan pinter moli monyet jaman now keren gitu dong kalau diajarin harus tahu iyalah aku gak mau malu-maluin kakak sekarang wah keren hebat bagus kalau gitu ya iya dong moli iya kan mitra jc iya kalau moli lahirnya di bulan apa bingung dia mukanya bingung bulan apa aku ya tau gak wah aku lahir bulan apa iya malam aku tau emang kamu dilahirkan enggak ya iya enggak enggak ada yang mau lahirin macam kamu ya Allah gitu ya jadi aku dari mana dari kemarin dari tadi juga disini iya kayaknya aku tidak dilahirkan kak terus siapain aku kayaknya ada yang buat oh ada yang buat tapi kita gak tau ya aku lupa sih pertemuan pertama sama kamu gak aku catet jadi aku lupa ih cahat padahal itu pertemuan spesial ya di emoli iya harusnya gitu aku menemukan kamu saat itu tidak berpakaian waduh malu iya kamu belum pake baju saat itu jadi aku temukan Alhamdulillah sekarang sudah aku kasih pakaian jadi lebih keren iyalah kalah yang kayak aku semuanya sekarang aku pokoknya nomor satu waduh sombong gak boleh sombong itu namanya takabur enggak kak aku gak kabur gak kabur gak kabur iya enggak kabur oke tadi kayaknya cerita apa hari ini temanya tanya aja sendiri sama orangnya ya Allah persis sama sama Kiki gitu ya satu hati banget berarti langsung kiki kiki ikutin aku ya sama Kak Rizal iya lagi hari ini Kak Rizal mau cerita apa tanya aja sendiri sama orang iya ya kok bisa gitu sih kamu ih kiki ngikutin aku kan kiki duluan iya ya tapi aku yang ikutin kiki ya tapi aku gak tahu loh kak kiki ngomong apa beneran sumprit itu sumpit sumpit itu kak kalau tempatnya kecil nih kayak di tas oh sumpit Molly ada sumpit oh peda iya benar jadi aku mau cerita yaudah cerita sama lagi yo aku disini atau kiki modis eh kiki modis ini tuh kan kiki lagi ingetnya aku lupa baru berapa kali kita gak ketemu kita terlupakan oke lah kalau begitu datang kesini kalau mau ke rumah oh iya kan diminta lamatnya ya emang Molly bisa darut sama kakak lah oh iya sama aku kak Dara gak bilang bilang kalau lagi sakit iya kita gak tau ya kak iya kalau tau kita bawain apa ya bawain potongan tuh kan banyak ya potongan balok potongan potongan batu batak iiii emangnya mau ngapain bangun rumah-rumahan aduh potongan kue bawain tuh potongan kue ada emang kak ada kue berarti satu potong aja yang kecil satu potongnya diambil Molly ntar selebihnya bawa ke rumah banyak kan kakak itu enak banget ya iya tapi kak Dara keren ya lagi kurang fit juga tetep ceria dong iyalah sama kayak kak ayah tuh ya kenapa ini on terus orang ini loh gak ada capeknya aku baterainya gimana harus di cas casnya full terus ya iya soalnya MHA nya gede emang kamu iya aku tuh sampe bingung kak kadang disono ntar disini ada lagi disana Masya Allah Masya Allah ini kok orang yuk kak pulang-pulang kalau bang toib laki kak ini mbak toib ya tapi kan semua buat itu buat apa Molly iyalah buat siar juga kayak ini nih ya kita pelatihan rapat rapat kata Zawra gitu memang kerjaan bundanya gitu rapat sama repot-repot hari ini Zawra gak ikutnya iya Zawra Zawra lihat aku gak iya gak ada yang gangguin gak ada yang gangguin yaudah aku sekarang mau ceritanya ya sudah cepetlah ceritanya oh iya aku mau cerita sesuatu yang baru wah pasti seru ya seru banget makanya Molly harus dengerin ini aku dengerin ya Kak Dara mau ikut aku aku mau aku mau disana tuh gimana disana aku boleh ikut kamu disini aja ih aku boleh ikut ikutlah aku mau nonton Kak Yayat kali-kali aku nonton Kak Yayat jangan Kak Yayat nontonin aku terus boleh-bohleh aku nonton kamu ada juga kita selalu berdua ya tuh sekarang kan Cia kayak cerita aku nonton tuh disitu tuh ya oke kalau gitu mau nonton ya jangan akal sama Kak Dara kita lihat siapa yang kita lihat siapa yang station ya iya ya sambil lihatnya nanti aku mau salam-salam Kak salamin aku ya sama Kiki Kiki lagi sama yang lain Kiki Kiki harus nonton nih hari ini pokoknya harus tuh bilang sama Kak Rizal ya jangan lupa di ayo ayo iji iji kadaran Kak dulu udah belum aku berat loh iya berat iya kebanyakan dosa ya enak aja ini Kak hati-hati Kak jangan lukai aku aduh aduh Molly iya aduh aja emang oke mitra JG semuanya teman-teman semua teman-teman kecil Kak Yaya teman-temannya Molly semua yang ada di seluruh Nusantara eh tapi sebelumnya salam-salam dulu deh buat kampung dongeng seluruh Nusantara selamat kemarin sudah menyelenggarakan rakernasnya kado Indonesia keren semua pentolan pendongeng kumpul di puncak untuk rakernas Alhamdulillah mudah-mudahan dengan hasil rakernas bisa untuk kita semua bisa memajukan kampung dongeng di seluruh Nusantara terus buat teman-teman kecil dari TK Permantan Talmaida TK Asia 73 yang tadi sudah kayak hampiri lalu untuk TK Zilalul Quran yang setia bersama kayak setiap bulannya terus ada lagi SBB Umul Khair setiap bulan juga kayak kayak disana dan Alhamdulillah sampai juga kayak kemarin ke TK dan SD Pantai Indah Alhamdulillah mudah-mudahan sekolah SD dan TK di khususnya di utara bisa kita datangi nah untuk itu masuk cerita nih teman-teman pasti sudah nunggu ya hari ini kayak akan bercerita tentang kisah binatang yang ada di dalam Al-Quran pasti tahu dong binatang apa saja yang pernah yang ada ceritanya di dalam Al-Quran ya ada lebah ada burung betul ada semut keren-keren pinter-pinter ya ada ikan paus ada gajah banyak binatang yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran nah antara lain kisah tentang burung nih ada burung yang berasal dari empat bukit penasaran apa ya ceritanya gini teman-teman kisah ini diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam tentu tahu dong Nabi Ibrahim itu Nabi yang keberapa nah Nabi Ibrahim alaihi salam saat itu baru baru saja diangkat menjadi Nabi Allah kenapa dengan kegigihannya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu selalu mencari teman-teman dari kecil ya penasaran sebenarnya Tuhan itu siapa sih mulai mencari mencari dan mencari awal mula kecilnya ayahnya Nabi Ibrahim seorang pembuat patung atau pembuat berhala Masya Allah tapi Nabi Ibrahim cerdas sedari kecil ia tidak percaya dengan patung-patung dan berhala yang ada tahu gak teman-teman Nabi Ibrahim pernah menghancurkan semua berhala yang ada di Ka'bah kenapa kenapa saat itu ayahnya membuat patung atau berhala membuat banyak sekali patung-patung untuk disembah teman-teman patung yang sudah jadi dimasukkan ke dalam Ka'bah disana ada patung dari yang kecil sampai yang paling besar ada patung di dalamnya hingga suatu hari Nabi Ibrahim selalu berpikir sebenarnya apa gunanya patung-patung ini dia sempat bertanya sama ayahnya ayah aku ingin bertanya apa sih manfaatnya patung-patung ini hei Ibrahim ini adalah Tuhan-Tuhan kita kita harus menyembahnya Tuhan tapi kok Tuhan tidak bisa bergerak ya Tuhan tidak bisa bicara Tuhan tidak bisa menolong dirinya sendiri kenapa Tuhan harus kita buat Ibrahim selalu mencari 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 dan mencari siapa sih Tuhan itu sebenarnya suatu hari pernah Nabi Ibrahim duduk di atas bukit melihat ada matahari muncul dari sana begitu ia lihat sampai ia bilang wah ini pasti Tuhan karena ia terlihat terang menyinari bumi ini hingga senja hingga sore ternyata mataharinya menghilang Ibrahim lalu bilang ah ini bukan Tuhanku Tuhan tidak mungkin hilang hingga muncullah bulan dan ia menganggap bulan itu adalah Tuhan wah pasti ini Tuhan karena ini lebih indah sinarnya ia tunggu ia lihat sampai pagi ternyata bulannya menghilang berganti kembali dengan matahari Ibrahim pun berkata tidak mungkin Tuhanku tidak mungkin menghilang berarti bukan ini Tuhanku mencari dan terus mencari akhirnya sampai Ibrahim marah kepada ayahnya ia menghancurkan patung yang ada di kabah teman-teman patungnya banyak ia menghancurkan patung itu malam hari ketika semua orang sudah tertidur pulas Ibrahim pelan-pelan masuk ke dalam kabah membuka pintu kabah pelan-pelan dan apa yang terjadi teman-teman semua patung dihancurkan hanya disisakan patung yang paling besar apa itu teman-teman tahu apa patung nama patungnya ya itu adalah patung latah yang paling besar Ibrahim menghancurkan dengan kampak teman-teman kampaknya diletakkan di tangan patung yang paling besar dimasukkan kampak itu dan Ibrahim pun keluar dari kabah keesokan paginya sang ayah terkejut teman-teman melihat patung-patung itu sudah hancur semua Masya Allah patungnya dihancurkan oleh Ibrahim ayahnya pun sampai bingung siapa yang berani menghancurkan ayahnya marah siapa yang berani menghancurkan patung-patung ini siapa ayahnya teringat pasti ini Ibrahim Ibrahim pun dipanggil oleh ayahnya Ibrahim dengan sigap dan ia menghadap ayahnya ayah pun bertanya hei Ibrahim apakah kau yang menghancurkan patung-patung ini Ibrahim dengan santai menjawab kenapa tanya aku ayah aku gak tahu apa-apa coba tanya saja sama patung itu yang paling besar tuh dia yang memegang kampaknya Ibrahim mana mana mungkin ia bisa bicara wah ayah Ibrahim tersenyum dengan puas kalau iya tidak bisa bicara mengapa kita sembah sudah ya jangan sembah patung Tuhan kita pasti ada dia yang menciptakan seluruh jagad raya ini wah ayahnya semakin marah teman-teman apa yang terjadi Ibrahim dibakar hidup-hidup ayahnya semua pasukan yang ada dikumpulkan untuk mencari kayu bakar teman-teman kayu bakar dipasang dan dibakar apinya hingga tinggi menjulang pasti tahu dong rasanya api wah panas bukan kepala panasnya Masya Allah sangat luar biasa tapi Ibrahim tidak gentar teman-teman Ibrahim mau dibakar hidup-hidup oleh ayahnya sendiri coba bayangkan hanya gara-gara menghancurkan patung ia akan dibakar hidup-hidup dilempar lah Ibrahim teman-teman dilempar ke dalam api yang sudah menyala tinggi dilempar dan Ibrahim pun berdoa wahai Tuhanku jika engkau menginginkan aku hidup maka berikan aku kehidupan kembali wah Allah pun membuat api itu menjadi dingin api yang rasanya panas saat itu tidak mampu membakar kulit Nabi Ibrahim sedikit pun Nabi Ibrahim duduk di dalam api dan ketika apinya habis kayu bakarnya sudah mulai habis menjadi abu ternyata semua yang mengelilingi api terkejut teman-teman Ibrahim masih hidup dan utuh tidak terbakar sedikit pun ternyata Ibrahim merasakan api itu tidak panas api itu malah menyejukkan Masya Allah itulah kehendak Allah teman-teman maka sejak saat itu mulai banyak umat yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim sudah mulai beralih kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak sampai di situ teman-teman Nabi Ibrahim ada sedikit keraguan sehingga ada firman Allah dalam Quran surat al-Baqarah nih teman-teman ayat 20 dia Allah berfirman kalau begitu ambillah empat ekor burung lalu cincanglah olehmu dan letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian kemudian panggilah mereka miscaya mereka datang kepadamu dengan segera ketahuilah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana jadi Nabi Ibrahim waktu itu masih meragukan akan kebesaran Allah lalu Allah bilang berfirman kepada Ibrahim untuk mengambil satu ekor burung burung yang tadi sudah diambil Nabi Ibrahim tangkap ketika Nabi Ibrahim melihat di atasnya banyak burung-burung Nabi Ibrahim tangkap satu burung siap disembeli burungnya dicincang teman-teman di burungnya dipotong-potong menjadi empat bagian lalu empat bagian ini Ibrahim letakkan di empat bukit yang letaknya sangat berjauhan Ibrahim letakkan di bukit yang pertama kemudian diletakkan lagi ke bukit kedua bukit ketiga dan bukit keempat semua anggota tubuh dari burung tadi terpisah tidak lama kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim memanggil burung tersebut mungkin kalau kita kayak orang manggil burung darah kali ya yuk kalau orang yang suka main burung darah kan pakai tepuk-tepuk tuh burungnya tepuk-tepuk nanti burungnya datang nah Nabi Ibrahim pun demikian memanggil burung darah itu tiba-tiba burung itu pun datang kepada Nabi Ibrahim terbang tinggi dan anggota tubuhnya menyatu lagi teman-teman yang tadi ada kepalanya ada badannya ada ekornya ada kakinya terpisah seketika itu juga Allah menghendaki burung itu hidup kembali teman-teman hidup dan bersatu semua anggota tubuhnya bersatu lagi utuh seperti semula subhanallah ya jika Allah sudah menghendaki apapun bisa terjadi teman-teman itulah gandang Allah menunjukkan kebesarannya kepada Nabi Ibrahim dan mulai saat itu Nabi Ibrahim sudah tidak lagi meragukan kebesaran Allah ternyata Allah itu benar-benar ada Allah itu maha hebat lebih hebat dari segalanya kalau sekarang teman-teman suka sama pahlawan-pahlawan yang ada di TV yang apa itu kekuatan bulan terus jagoan-jagoan yang ada di TV sesungguhnya itu bukanlah jagoan sebenarnya teman-teman wah ada yang lebih hebat dari semuanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kita harus selalu bersyukur dan kita harus selalu dekat kepada Allah jangan lupa ya yang belum sholat zuhur segera sholat yang masih tidur-tiduran mungkin masih bermalas-malasan atau yang masih di jalan sudah jam berapa jangan lupa segerakan sholat oke ingat ya kebesaran Allah ada dimana-mana ya itulah cerita kaya hari ini tentang burung dari empat buki ternyata burungnya cuma satu tapi dibela-bela oleh Ibrahim demikian teman-teman cerita kali ini nantikan cerita kaya ayat berikutnya yeay halo kak Dara halo Moli eh Moli-nya manyun kayaknya gak diajak ngobrol sih sama kak Dara jadi dia manyun aja tuh sini Moli sini mendekat lagi sama aku ya aku sudah selesai cerita itu tidak perlu lama-lama kak Dara yang penting intinya teman-teman paham waduh halo Moli sudah selesai laku ceritanya waduh gimana Moli sama kak Dara iya aku dicuekin sama kak Dara coba masa aku dicuekin aku lihat tadi kakak cerita gimana ceritanya seru banget ada burung tau ya aku baru denger kak baru denger alhamdulillah kalau sama kaya kan banyak-banyak cerita ya iya memang kaya mabawel bukan itu maksudnya jadi kalau sama kaya kan bisa tahu cerita-cerita yang lain iya alhamdulillah wawasannya jadi banyak iya bertambah padahal dia nyontek diri buku jangan buka kartu iya gak apa-apa nyontek dari buku nanti kita sharing ke orang lain betul karena kan cerita itu banyak ya kak dari buku dari google tau gak google i tau lah siapa itu mbak mbak aku kan mbak google iya banyak tapi juga kalau dari google jangan sembarangan kak harus banyak kita cari-cari lagi sumbernya karena belum tentu yang dari google itu benar semua oh iya kalau dari kaya benar ya dari kaya juga benar karena kebeneran hanya milik Allah ya kak darah kita gak boleh sombong iya kalah sama aku kalau aku mah selalu benar selalu benar kalau salah ingat ke poin pertama ya pokoknya aku selalu benar iya iya boleh tahu gak dari cerita yang tadi sudah disampaikan kak Yayat apa sih hikmah yang bisa diambil atau pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tersebut kak jangan ambil hikmah kak jangan nanti ada yang marah yang marah gak boleh dipetik juga ya jangan dipetik terus tadinya apa dong ambil apanya ya ambil pelajaran pelajaran apa pelajaran percerita gimana Moli ini tangan aku mana loh ya ini tangan aku tangannya nyariin sendiri gimana sih punya tangan nyari-nyariin aku bingung tangan aku mana ya untung gak keseleo jadi apa Moli itu aku tahu jadi Allah itu Allah itu ada Allah itu hebat Allah mah segalanya kak kebesaran punya milik Allah gitu kak aku tahu kan yey Moli gak ada yang muci kayaknya kira banget sih orang naiknya apa juga seger banget kayaknya Moli apa itu tadi tentang kisah yang burung iya aku tahu burungnya bisa hidup terus gimana padahal udah dipotong-potong kayak kue tadi yang kue kadara itu menunjukkan kebesaran Allah gitu kak coba kalau aku kenapa kamu aku potong-potong mau gak wala jangan tapi kalau kamu dipotong tetep aja hidup kau Moli masa sih kak iya mau dicoba jangan kak jangan dipotong-potong juga tetep aja ya iya tetep aja kalau aku dipotong hidup lagi bisa emang bisa ketukang cahit yang hidup yang hidupnya itu kan jahit iya cubit-cubit sakit gemes gemes ya akulah Moli mengemaskan gemes Moli aku juga ngeliat kamu pakai kukluk itu lucu banget ternyata iya ini kukluk siapa sih kak jangan bilang-bilang itu kukluknya kakak Zahra ini kayaknya kukluknya kayak aku jadi inget kupuk anak aku yang hilang bener kak beneran kayak kayak ngambil barang bisa aku ngambil tapi lebih keren punya anak aku lah ih masa sih besok bawa orang hilang hilang teman-teman yaudah gak usah bawa beli lagi aja iya ntar beli lagi iya beli ya kak tuh depan ada mall wujudu malah apa aduh aduh jadi itu kisahnya ya iya kisahnya gitu seru kak aku ya kalau cerita tentang binatang yang ada di Al-Quran tau gak kak apa tuh ada cerita apa aja yang di dalam Al-Quran binatang apa aja coba ayo tersebut kan semut iya gajah betul apalagi apa coba lebah oh iya lebah terus apalagi apa dong nanya lagi orang aku tanya tanya lagi bantuin dong wali aku juga lagi mikir sama kak ayat apa lagi ih nanya kakku tadi kan aku udah cerita satu gajah itu tadi kan burung burung tuh sapi i gak pake i sapi aja oke sapi aja terus apa lagi aku tau apa kak darah pasti gak tau kak kepikiran emang dasar gak punya pikiran kok gitu kan gak jelas gak boleh gitu gak boleh gak boleh itu gak sopan iya ada nih kak ya tau gak yang penang di air ikan iya ikan apa coba ikan hiu ikan hiu iiii temennya hiu lah ikan paus iya itu dia ikan paus paus paulus eh pos paulus itu kisah nabi siapa muli iya nabi siapa iya coba ini kebiasaan ditanya balik tanya tadi kakak juga kantian kisah nabi nabi siapa iya aku tau siapa iya aku tau pokoknya iya iya siapa ada deh anti kalau aku sebutnya nanti kadara ikut ikutan nabi 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 siapa mau dikasih tau kan gak mau kasih tau nabi siapa ya kasih tau ih kelamaan ikut itu mikir beneran enggak ngetes aja bukan ngetes molly molly itu tau enggak ih aku apa sih yang gak aku tau aku tau semua ayo tebak apa ayo nabi siapa nabi siapa ayo nabi ayo nabi bosa salah kakak tau kakak tau ayo ayo siapa nabi dari y nabi yusuf nabi yusuf bener gak kak salah bener apa salah salah kakak darah yang bilang kamu gimana sih kakak darah salah 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 ya teman-teman ya jadi nabi siapa nabi yusuf nabi yusuf nabi yusuf bener gak teman-teman bener nabi yusuf masuk ke dalam ikan paus iya aku mau cerita dong ih jangan sekarang ntar gak selesai selesai nanti ya episode berikutnya asik nanti teman-teman ya tunggu ya episode berikutnya nanti bawa ikannya ya kak bawa ikan bawa ikan kapan ikan apa ikan pausnya kak muat kegedean yang ada kamu yang masuk ke dalam ikan paus kamu yang paus di dalam perut ikan paus sama aku maka darah tuh baru doyan gak ada darahnya itu tadi kisahnya ada lagi tuh kak selain itu yang kakinya banyak bisa membuat sarang laba-laba iya betul laba-laba juga ada kisahnya ya ada ada ketika nabi muhammad lagi sembunyi yang dilindungi oleh laba-laba atas perintah perintah oh lala masa perintah aku aku belum lahir waktu itu kak gitu apa yang dilahirin aja emang lahir dari mana dari mana sih kak tukang cahit tukang cahit kak Tara tau iya terus kisah-kisah itu banyak ya iya banyak banget kalau diceritain gak cukup satu harian itu oh iya 7 hari 7 malam juga gak cukup iya gak akan cukup cerita itu wah sungguh luar biasa Allah hebat banget ya kak itu dia gak ada yang apa tapi kok gak ada kisah monyet ya di situ iya ya gak ada kok ada monyet ya gak ada ya kak apa ya gak ada ya gak ada emang gak ada berarti kamu tidak istimewa waduh semut ada semut semut yang kecil gitu ada laba-laba iya betul burung juga ada 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 lagi kak yang paling aku bingung apa guguk juga ada apa guguk iya guguk ada ada kisahnya ada kisahnya kok kamu gak ada iya aku gak ada ya aku mau cari lagi aku bingung kenapa aku gak ada rerek gak ada karena kamu berarti bukan istimewa gak apa-apa lah tapi kan aku juga ciptaan Allah bukan sembarangan ciptaan Allah kamu tuh ciptaan tukang jahit iya kamu tukang jahit ini kalau Allah tuh cipta ini yang beneran gak kayak gini kalau beneran juga aku gak berani gak berani karena kamu imitasi jadi aku berani ah beraninya mau poongan jadi gimana Kak Dara ada apa nih ada masukan gimana nih ada sesuatu Kak di balik Facebook itu iya ada siapa tadi Yusuf ya Kak Yusuf melambaikan tangan melambai tangan melambai-lambai toang ada pesen aku di EKA ya terpanya terus mantap dibilang gitu kan terus juga ada ada yang nonton banyak sih mitra jesi banyak yang nonton yang bergabung di tersebut ada jesi sayang mereka alu malu menjadi pendengar yang baik mereka menjadi pendengar yang baik jadi mendengarkan cerita semoga juga dengan cerita ini bisa di apa ya diterapkan ke anak-anaknya iya amin tidur anak-anaknya dulu jadi sebelum tidur anaknya udah dikasih ilmu dulu nih betul itu lebih meresap iya belum meresap kak kayak itu ya Zahran sama Zahra tuh anakku kalau belum diceritain gak bisa tidur kadang kalau bundanya capek dia sendiri yang baca sesuai buku kesukaannya karena aku juga baru baru itu loh kak baru punya buku baru yeay boleh nyicil aja apa enggak jangan buka kartu nih biarpun nyicil yang penting kita nyicil ilmu iya sih tapi lain kali jangan nyicil nyicil ilmu insyaallah menjadi apa ya jadi apa jadi bekal buat kita kak justru harta harta yang tak ternilah investasi betul kalau investasi barang itu ya cepat hilang ya kan hilang kita geletakin aja handphone baru hilang ya kan gak boleh meleng khawatir jagain terus pegang-pegang kalau ilmu kalau ilmu kita kasih malah makin wah makin berkembang ilmunya makanya jangan pelit-pelit sama ilmu ya aku mah gak pelit kamu gak pelit enggak lah aku nih ya kalau ke sekolah ngajarin teman-teman berhitung baca doa baca doa apa penghafalan surat ya coba kak Dara mau tahu kamu bisa berhitung bisa kan aku udah sekolah aku udah sekolah iya kan ada sekolah ada sekolah taman kanak-kanak khusus 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 apa maksudnya khusus monyet oh monyet kok pelan gitu ya emang ada boleh adalah kata aku percaya aja sih kak ihh percaya ihh percaya aku gigit enggak iya TK kelas 5 itu ada kok TK kelas 5 suka-suka aku lah aku yang sekolah oh yaudah terus kalau di sekolah belajar apa belajar ngitung gini ya tadi anak TK aja rame aku ajarin coba gimana ngitung ya jadi sebenarnya kalau ke sekolah itu yang ajar bukan kaya ayat ya berarti muli ya kalau kaya ayat ngajar di TK sendiri kalau aku di TK orang di TK orang terus ngajarnya gimana ajarnya gini ya anakku suruh ayo teman-teman berhitung satu sampai sejuta aduh anak TK belum bisa satu sampai sejuta belum ya belum apalagi duit-duit belum tahu bisa kak satu sampai sejuta oh gitu nah itu kak Dara kayak itu kak Dara kak Tau Pinter kayak kak Tau Payah jadi gimana ngitung ya aku ngitung gini ayo teman-teman ya hitung mulai dari pertama iya hitungan pertama gimana aku hitung ya aku hitung iya udah hitung aku hitung dulu iya udah hitung ya gimana sate sabar iya aku tahu satu bukan sate bukan sate di luar nanti kita beli ya udah beli ya beneran iya kayaknya kadara denger deh ada yang kadara denger ya jangan denger kak jangan bilang-bilang kadara ntar minta iya jangan denger ya kak nanti ikutin aku aja terus abis satu iya kak sate satu iya ya ulang-ulang ulang satu gitu coba satu satu bentar terus teman-teman ikutin dong iya rame teman-teman langsung bilang satu terus abis satu dua habis dua tiga habis tiga mprat 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 sih empat aku kak bisa kak bisanya mprat malah susah kali kalau pake mprat enak kak nih ya mprat mprat jangan ada yang di depan molly coba ya teman-teman tuh ngeri ya diajarin molly ngitungnya kayak gitu pantasan teman-teman yang pada teriak teriak salah salah gitu kak mprat bukan mprat gitu mprat coba mprat 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 kesana-sana tuh salah lagi salah lagi udah pokoknya molly harus banyak-banyak belajar lagi berhitungnya gitu ya iya itu masih salah ya nanti aku belajar sampai sejuta pokoknya kayak kak Dara satu sampai sejuta selain belajarin ngitung apalagi belajarin baca doa pintar baca doa apa aku doanya doa mau mau makan bisa mau tidur habis tidur bangun iya doa bangun tidur terus doa apa lagi ya doa berpakaian tau gak gak tau gak tau kasih tau dong aku juga gak tau tadi bilangnya tau aku ngetes Kak Dara kayaknya Kak Dara gak tau kan bener gak tau kan payah masa ibu-ibu gak tau kok boleh gitu Kak Dara pura-pura sebenernya Kak Dara gak tau colek-colek terus nih jangan 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 aku didorong-dorong minta cese keser ngambek jangan ngambek sini gak boleh baper baper itu makanan apa baper makanan apa baru mau bilang baper itu bawaan laper bawaan laper itu aku kira baper itu dari ketan dalamnya ada abon yang dalamnya ada apa abon abon itu lemper udah ganti namanya bukan udah ganti emang itu jadi nyanyi doanya apa yang mau dibaca doa makan doa makan kayaknya hobi banget makan terus doanya makan mau tidur pake doa makan gimana ih sekarang enggak oh sekarang enggak berarti kemarin-kemarin itu sampai anak teka jadi ngikutin tuh gara-gara boleh itu anak teka gini doa mau tidur bismikah Allahumma barik nah gitu ini kira-kira kamu gak boleh gak jarnya salah ih aku kan itu kemarin lupa sekarang udah bisa insyaallah coba doa mau makan jangan terbalik doa mau makan Allahumma terus lakas untuk ih salah salah ini udah gitu Allahumma Allahumma ah ya abismikah amut amin itu kan mau tidur salah 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 aku ya salah doa apa tadi kak tadi doa mau tidur yang dibaca doa makan bacanya doa tidur sekarang mau makan bacanya doa tidur tebolak tebalik iya tebalik ulang lah doanya yang bener iya yang bener jangan yang salah gak baik ngajarin salah sama teman-teman teman-teman kalau kita mengajarkan kebaikan terus teman-teman ikut di kebaikan kita kita dapat pahala gitu ya iya pahalanya aku banyak iya banyak tapi bukan kamu buat aku ih curang iyalah kalau kamu gak ada catatan amal kebaikan adanya manusia wah enak cati manusia iya kamu mau berubah ntar aku minta sulap minta sulap iya doanya sekarang yang bagus yang beneran jangan ngajarin salah kasian teman-teman kalau ngajarin salah kita juga ke dosa ya kak kita dosa dia dosa jariah iya mau amal jairah mau amal jairah apa dosa jariah amal gairah eh apaan gak ada amal gairah salah ya salah bukan itu amal jariah yaudah yang yang dapat pahala pokoknya yang banyak iya berarti amal jariah ya jangan bikin kalau mau ngajarin salah berarti aku juga salah nanti teman-teman bacanya salah ikutin salah wah dosa jadi dosa deh kak ayatnya kena ayatnya dosa kamu emang gak yaudah minta ampun sama Allah yaudah minta ampun ya gimana astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kenapa aku jadi bulan-bulanan kaya ya aduh minta yaudah kala gitu doanya yang bagus sekarang iya doa beneran iya doa beneran Allahumma dengerin kak iya jangan dipotong pariklana iya dengerin bukan ngomong terus ulang lagi Allahumma Allahumma pariklana fima rocok tanah wakinah azabana amin tuh kan udah terus mana makanannya tadi suruh baca doa makaranya gak ada pak ini lapar nih boleh nih boleh makanya kayaknya tuh malu-malu hajit ya ngomong aduh ya dia bukan kartu soalnya kita dari pagi ya iya aku dari pagi ngapain belum makan belum pasien banget asik dibayarin kakak kadara kadara kita kan ada di JC berarti kita kan tamu ya iya kita ada jara raja berarti siap-siap aja kak kalau senen ada molly disini berarti siap-siap ya terus ada makanan katanya disini kalau molly kan makanannya bebas ya asal jangan yang beracu kalau molly kan molly kan bohongan makanannya juga bohongan bohongan ini yang beneran aja nanti aku pulang ini banget ya niat banget maksa banget maksa banget beneran yaudah molly sering-sering aja ya oke mitra di menit ke-26 terlepas dari pukul 14 di Indonesia Barat tadi kak Yayat sudah menceritakan sebuah kisah kisah tentang burung di empat bukit di jaman Nabi Ibrahim alaih salam bener ya kak iya betul banget nah tadi pelajarannya apa yang bisa diambil kak dari kisah tersebut iya pelajarannya kekuasaan Allah itu lebih di atas segalanya Allah itu memiliki kebesaran apapun yang Allah kendaki walaupun sudah mati kalau Allah mengendaki untuk hidup lagi pasti dia bisa hidup lagi gak pake dukun loh kak aku jadi teringat kisah siapa ya Nabi Nabi Musa ya iya betul Nabi Musa dimana saat itu lebih parah gitu ya maksudnya di di setiap zaman Nabi di zaman Nabi Musa lah yang paling apa ya dimana disitu ada manusia melaku sebagai Tuhan maka manusia itu menganggap bahwa dia bisa menghidupkan dan mematikan orang iya itu betul itu kan manusia ya kalau Nabi Ibrahim cuma burung burung yang sudah dibela-bela loh bayangkan sapi yang kemarin kita potong aja kan gak hidup lagi kan gak mungkin hidup lagi tapi ini karena itu sudah kendak Allah apapun yang Allah kendaki pasti akan terjadi termasuk tadi api coba kalau kita kena api sedikit aja rasanya kayak apa kena kesundut rokok aja jangan-jangan api deh kena apa panci yang habis dipanasi nah betul kesenggul dikit ya kesenggul dikit langsung lentung apalagi api iya tapi aku gak pernah tahu enggak pernah tahu kamu belum pernah ngerasain api ya belum kamu mau gak aku cobain jangan Kak kenapa aku meleleh semua ini meleleh semua iya betul kalau kena api kamu rontok semuanya habis terbakar jangan nanti kayak selingkuh apa bahasa mana itu gak boleh gitu aku gak akan beralih dari kamu beneran ya iya beneran kalau Molly gak ada yang mana Kak kalau Molly gak ada aku ada satu lagi tuh kan perhatikan ada yang lain dari aku udah ada stok lah ada stok lah sama Molly terus bosen aku bawa sekali-sekali kesini ya jangan aku aja nanti dia ngetop Molly takut kesaing Kak yaudah karena Molly takut tapi aku tetap setia aku sama kamu Alhamdulillah jangan jangan ya Kak jangan jangan duakan aku waduh duakan kamu memang kamu bukan duakan tapi kamu tiga kan empat kan limakan ada kok kayak kamu banyak ada yang jual soalnya jangan bilang-bilang nanti pada mau beli tapi gak ada yang kayak mau gak ada ini spesial ini spesial milik milik aku iya walaupun aku belum mandi aku loh iya kasihan kan dekil banget gitu mandi sana pantesan dari tadi bau apa arom apa gitu ya iya kalau aku mandi ya